Intro Kakek Jumari Langkahmu di setiap pagi Menggambarkan arti perjuanganmu Ketulusanmu Demi keluarga di rumah Di usianya yang senja Walaupun lelah Terus membakar api semangat Meskipun hasil jualan yang tidak menentu Beliau tetap bekerja keras Ketegarannya Kejujurannya Ketulusan Baginya adalah rejeki yang harus disyukuri Setiap harinya Pantang lemis Intro Akhirnya kami menuju ke rumahnya Percis di belakang Tempat Bapak Jumadinya berjualan Tidak jauh Kita melewati gang kecil Sampailah pada sebuah kamar yang sempit Yang kecil Ada sebuah satu tangga yang naik ke atas Ternyata itu kamarnya Jadi itu 3 meter x 2 meter mungkin rumahnya Sampai di dalem Kita ketemu sama seorang wanita parubaya Ya ternyata beliau adalah istri dari Pak Jumari Bapak ceritain sama Ibu Tadi dapet apa Ya Sesampainya di rumah Bapak menceritakan apa yang terjadi Ibu Senang sekali Ibu bersyukur Alhamdulillah hari itu Mendapatkan rejeki yang banyak Dan Ibu cuma bilang Ini uangnya buat modal Neng Terima kasih Terus Bapak tiap hari jualan Jagung bakar Mas itu Sehari berapa duit Bapak? Nah sekali Kadang ada 20 Ada 10 Itu Pandemakan Tuh tadi dicerahin Bapak ganti jagung Bapak gak bokok Terus 10.000-20.000 Buat beli apa? Ini Ibu Ada sedikit rejeki Buat Ibu Buat Bapak Boleh? Sujutan kecil datang Sembako Ada beras Ada minyak Ada mie instan Ada makanan lainnya Ya Allah Ibu seneng banget Tapi kakinya sehat Ibu Ya sehat Tapi ini maaf Para rega Emang gak sehat Ini boleh dikasih Para rega Ini Para rega Tapi ini Gak apa-apa Itu biarin aja Ini Maaf ini bengkok Ini kenapa? Emang begini kaki saya Dia berat Emang begini dari dulu Maksudnya Dari dulu Karena sering jalan Sering jalan Karena sering jalan dari kecil Jalan jauh Jadi kayak gini Tadinya normal Biasa Ini kan Periksa in ke dokter Ya Aduh Makasih Alhamdulillah Akhirnya sedikit rejeki datang Untuk biaya berobat Ibu Ibu seneng Ibu peluk aku dengan erat Ibu berterima kasih Ibu mendoakan kami Tadi kakek katanya Pengen banget Bikin Bikin apa? Bikin roda Buat apa? Buat dijualan Jadi roda itu bisa mempermudah Bapak buat jualan Amin amin Insya Allah Berfikinya Ada miliknya Mudah-mudahan Ya Allah Mudah-mudahan Ini Belikan Rodanya Ya Belikan Semoga bermanfaat Ya Sampai akhirnya Kejutan kecil datang Sejumlah uang Untuk tambahan modal Bapak Mungkin saking senangnya Bapak tidak bisa berkata apa-apa Hanya doa yang Ia panjatkan Pada kami Hanya itu saja balasan Bapak Saking senangnya Bapak Bapak Jumari berumur 86 tahun Setiap harinya Berdagang-dagang Manis Ya Sampai tangguh bisa lihat Gimana kondisinya Rumahnya Cara ia berjualan Cara ia berjualan Dan ketegaran Ibu Dan ketegaran Ibu Luar biasa Dengan kondisi sempit Dengan kondisi yang seperti ini Ibu Masih bisa tersenyum Ketegaran yang luar biasa Mungkin kita saja belum tentu bisa setegar mereka Belum tentu bisa seikhlas mereka Tapi mereka luar biasa Semoga pelajaran hari ini Bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik Mereka tidak bisa memilih untuk telahir miskin Dan hidup adalah tentang ketegaran Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup Dengan ikhlas Dengan sabar Tanpa mengeluh Pantang Saya Zialata sampai jumpa Bapak Ibu Zipamit Semoga ini bermanfaat Sehat-sehat Tetap semangat Pak Ajum Memang sangat pantas Untuk mendapatkan hadiah Dari Pantang Ngemis Karena dalam kehidupan sehari-harinya Sangat memprihatinkan Beliau walaupun sudah tua Beliau tidak pernah minta-minta Walaupun jualannya sepi Kadang-kadang sehari lakunya cuma satu bungkus Dia tetap jualan Tidak pantang menyerah Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!